10 Juni 2009, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono membuka langsung jembatan Suramadu. Seorang insinyur penemu fondasi cakar ayam, Profesor Sediat Moko, menggagas jembatan ini pada tahun 1960-an. Memiliki panjang 5,4 km, jembatan ini menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Pembangunan Suramadu bertujuan untuk mempercepat pembangunan Pulau Madura dalam bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura. Pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia ini diperkirakan menelan biaya hingga mencapai 4,5 triliun rupiah. Itu dia tadi ya, kalau tidak salah waktu pembukaannya ini merupakan salah satu momen yang ditunggu banyak orang. Karena memang masih amaze semua bagaimana ada, waktu itu hebohnya adalah jembatan yang menghubungkan dua pulau katanya gitu ya. Dan lalu bagaimana keadaan jembatan Suramadu yang sudah digunakan selama lebih dari 8 tahun ini? Sudah ada Mahesa di sana. Halo, selamat pagi Mahesa. Selamat pagi Mahesa. Salah satu landmark, ikon dan juga tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi di kota Surabaya. Bahkan tadi saja ketika saya pertama datang ke sini, banyak sekali warga di sekitar Suramadu ini dan juga warga Surabaya yang datang di sini hanya untuk berduduk-duduk santai dan juga menikmati pemandangan sunrise atau matahari terbit. Karena memang matahari terbit tepat di tengah-tengah selat Pulau Madura. Sangat cantik sekali jika Anda datang ke sini pagi-pagi hari. Dan jika Anda ingin menikmati pengalaman berwisata lebih, Anda bahkan bisa menyewa perahu atau kapal nelayan yang ada di sekitaran kaki jembatan Suramadu ini. Nantinya Anda akan diajak oleh para nelayan ini untuk berkeliling melewati kaki-kaki Suramadu. Itulah sensasi yang luar biasa ketika Anda berwisata di sini. Memang sejak diresmikan tahun 2010 yang lalu oleh Presiden Susilo Babang Yudhoyono, ada beberapa perubahan yang terjadi di jembatan yang kini dikelola oleh pihak jasa marga ini. Salah satunya ialah penerapan tarif tol. Jika dulu semua kendaraan yang melintas, baik itu kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 yang melintas dikenakan tarif tol kini, khusus untuk kendaraan roda 2 sudah digratiskan. Dan bahkan untuk kendaraan roda 4 pun sudah mendapatkan diskon atau potongan sekitar 50%. Ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Pulau Madura. Dan di momen-momen lebaran seperti ini, jelang mudik lebaran ini, biasanya jembatan Suramadu ini akan mulai dipadati oleh para pemudik yang datang dari sekitar Pulau Jawa ini dan menuju ke Pulau Madura. Dan untuk meningkatkan keamanan, pengelola Suramadu pun telah menambahkan rangkaian CCTV di jembatan sepanjang 5,4 km ini. Tujuannya ialah, selain untuk meningkatkan keamanan, ini juga untuk mengawasi para pengendara atau para pemudik yang biasanya nakal ini. Mereka selalu berhenti di tengah-tengah jembatan dan mungkin hanya sekedar iseng bersuap foto karena itu sangat dilarang dan juga sangat berbahaya sekali. Demikian kondisi terkini dari jembatan Suramadu, Sheila. Baik, Maya Sandugrah melaporkan dari jembatan Suramadu, Jawa Timur. Serius sekali ya, tapi ini memang kalau bicara soal jembatan Suramadu, cantik dinikmati pagi hari, siang hari, tapi akan sangat cantik kalau dinikmati malam hari karena ada lampu-lampunya yang menyala di sana. Dan juga selain cantik, jembatan Suramadu ini menyimpan beberapa fakta, kita lihat faktanya berikut ini. Karena pembangunan jembatan memakan waktu sekitar tujuh tahun, maka pembangunan jembatan ini diresmikan oleh dua presiden Indonesia. Pada awal pembangunannya, jembatan Suramadu diresmikan pada tahun 2003 oleh Presiden kelima, Megawati Soekarno Putri. Jembatan ini pun selesai pada tahun 2010 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencapat. Jembatan Suramadu mempersingkat perjalanan dari kuota Surabaya menuju Madura. Sebelum adanya jembatan ini, tersedia kapal feri untuk penyeberangan. Dengan menggunakan jembatan Suramadu, hanya diperlukan waktu 10 menit untuk sampai ke pulau Madura, sedangkan dengan feri, waktu tempuh mencapai 30 menit. Perancang jembatan ini memperkirakan bahwa jembatan Megawati ini dapat bertahan sampai 100 tahun yang akan datang. Dibangun dengan menggunakan 650 ribu ton beton dan 50 ribu ton besi baja. Jembatan terpanjang di Indonesia ini mampu menampung ribuan pengendara yang menyeberangi Selat Madura setiap harinya. Selain jembatan Suramadu, pemerintah masih memiliki sejumlah proyek infrastruktur yang lebih besar. Dan berikut beberapa di antaranya. Trans Papua merupakan akses jalan sepanjang 4.330 km yang pembangunannya diperkirakan akan rampung di tahun 2018. Salah satu bagian dari pembangunan Trans Papua adalah jalan dari Wamena sampai Mumugu sepanjang 284 km. Persiapan pembangunan jalan ini menjadi bagian tersulit karena pengangkutan alat berat via jalur udara, penggunaan bahan pelendak untuk membuka teping, serta kondisi di beberapa titik yang berupa rawa. Pemerintah optimis target akan tercapai dan hal ini akan berdampak baik bagi kesejahteraan dan ekonomi masyarakat Papua pada khususnya. Proyek infrastruktur berikutnya adalah program listrik 35.000 MW. Merupakan proyek pembangunan infrastruktur listrik yang merata di seluruh kawasan Indonesia. Pembangunan jaringan dan transmisi wilayah Sumatera, Jawa dan Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Melibatkan 650.000 pekerja dari seluruh Indonesia, progres pembangunan ini di akhir tahun 2016 sudah mencapai 54,5% untuk seluruh transmisi, 47,3% untuk membangkit, dan 39,3% untuk gardu induk secara keseluruhan. Nantinya pembangunan ini diharapkan akan mampu memeratakan sumber daya listrik di seluruh pelosok Indonesia. Pembangunan pelambuhan Tanjung Periuk yang spektakuler menjadi hal yang menakjubkan. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lalu lintas peti kemas yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan ekonomi. Pelabuhan ini nantinya digadang-gadang menjadi pelabuhan terbesar di Asia Tenggara. Hal ini juga diharapkan akan menarik minat para infekstor untuk menanamkan modal dan berusaha di Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.